bismillahirrahmanirrahim meskipun aku tahu itu gak mungkin saya kemarin jagungan sama diantaranya saya itu punya metode kamu boleh ikut karena ini ada di kolam soal kamu ada pengiran ya Allah itu pernah nifati orang beda orang yang menudur orang diantara sifatnya yang pelupa nah sabtocokkan tadi sama saya hanya berapa orang saya juga tanya saya juga tanya sering timbal balik diantara caranya jadi wali itu kata sifatnya manusia bisa jadi orang lupa dari sesuatu yang buruk saya lupa pornografi ini kan selama ini kan temen buruk ini akhirnya kita mendefinisikan penikmatan nanti di kuliner juga gitu yang gak sampai maksiat tapi itu orang uang gak orang asamu berbahaya terus gitu berarti kan kalau kamu daftar wali wang itu orang misau ibadahin gak orang ngeritan wali apa kecuali ini waktu itu kan dia jajan-jajan lo yang udah juali lo wali TV lali duit masuk lali tanggung jawab nah kita lebih senang kalau seseorang menuju jalan ini sementing ada karena kalau kita ingat masyiat itu tersantra ya jajanlah ini kamar itu kalau kita ingat ngomong wali ngomong wali nah orang nganes 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 kok orang itu bunuh terus ketika kamu melawan tidak zina itu butuh perjuangan tapi juga kalau kamu lupa sama sekali tentang hidup kan nyaman hidup maka syarat kenyamanan adalah alhofilat lupa hal-hal yang menyibuk lupa hal-hal yang menggir makanya banyak wali yang pertama metode jadi wali itu rumahnya itu dipasangin huburan masih ada wali bikin gugangan kuburan dikai kafan selanjutnya solat lebar selanjutnya solat saya ingin orang digunakan seni panggilan seni manu cowboy jadi apa seni panggilan jawa es Dracula es pocok barang-barang saya pastikan kalau sama ingin jadi wali itu tak terima soal saya nanti terima tapi jelas itu awal kebaikan karena kalau kamu berteman orang jelek mesti gojokan pas orang lain orang lain orang lain orang lain Indonesia orang lain orang lain orang lain orang lain itu provokasi dikulinar musik pun kulinar tak sebesar itu tapi akhirnya orang itu termotivasi untuk hasil pesan saya ingin kumpul wali saya ingin saya ingin menang saya ingin Allah saya ingin melalui segalanya saya ingin saya ingin saya ingin saya ingin saya ingin saya ingin di sini itu pentingnya pentingnya ketemu orang-orang misalnya saya kancaran orang-orang mungkin mungkin kalau saya akan berteman orang-orang orang-orang misalnya orang-orang 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 makanya di sini diantara apa beliau Hindari berteman sama orang Jelek atau rancur Ya itu dimulai dari mana? Biasanya setan itu kan mulainya dari rangsang Karena ini Agama itu berkali-kali Pertama jadi orang sholah Salahnya Mencintai orang Tentu Mencintai orang sholah Tentu mencintai orang sholah Ya itu sangat Ulama ketuanya lah Tapi kalau Rasulullah itu kan kedurun Karena kedurun Dia jajah-jajah bayangnya seneng Nabi Boleh seneng Nabi langsungan Kan ditutup penjelasan Lalu seneng di Bapak-Bapak Makanya tetap harus ada tahap banyak ulama Maksudnya ya mesti seneng Nabi Tapi ada apa? Karena kalau kamu ini langsung seneng Nabi Problemnya adalah Riwayat yang kamu terima Kadang-kadang itu riwayat yang tidak benar Makanya ulama Termasuk ini yang diteritakan Bisa saya Banyak wali yang mengertikan Kalau untuk mencintai Itu kurut Mencintai sholihin dulu Diwalik-diwalik Mencintai sholihin dulu Baru mencintai sholihin dulu Baru mencintai sholihin Baru mencintai sholihin Baru mencintai Para nabi Karena kamu Kalau langsung para nabi Itu resikonya Secara riwayat Kenapa misalnya Benar jadi nabi Wah Manak boleh wabah Terus mencintai Garwani Hage Kan terus repot Sayang itu Itu salah Tapi kalau kamu cintai nabi Dibina ulama Tapi dibina Nama Niati rabi Ini adalah Islam Niati Nyumpui Jujuh Bina anak Turun Ini adalah Yang Salah Terus seneng nabi Kan pas Oh Tapi Nabi Garwani Hage Ini Di rumah Di rumah Di Nabi Dulia Jadi Sholah Yang Memperkuat Yang Sujid Yang Islam Kan terus Pas Antaranya seneng Bu Ilmu Itu Masih Pas Coba Kalau orang Misalnya seneng Gusbah Tapi Nggak pernah Ngaji Jadi Karena Enak Jadi Gusbah tapi kalau senangnya jadi tentu kita langsung tapi dengan cara makanya coba kalau senangnya dipandu ulama nabi Muhammad nabi akhir zaman rambat kalau nabi itu tidak terus menuntut hayal kemungkinan dia jadi nabi makanya merasa nabi ulama itu wajib berdoa karena itu cara cara kita untuk mencintai nabi makanya saya tadi bilang langsung mencintai nabi tentu kita semua mencintai nabi tapi kevianya nunggu yang ditentukan kalau mencintai nabi pasti semua orang tapi jangan dengan cara yang kamu dengar-dengar dari riwayat yang sama makanya masyid berdebatannya Afi Sofyan sama saya abbas ketika rambat satu muka kita jamin ini kita pergi mulai tahu tapi adon kita mencintai nabi yang usah mencintai nabi kejaran kemula kejaran kemula kejaran kurang kejaran 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 sudah islam berpelajar kejaran abbas nanti ajak di tal ini di gunung ini supaya dia tahu pasukan saya jadi nabi itu so fast nabi juga melihatkan kalau pasukannya kuat ada kafila pertama di bumi sohabat ini kafila itu jadi artinya gini orang lain akan melihat nabi kalau gak enak jadi Muhammad anak buah enak jadi bahan anak buah enak jadi ratus jagat itu bahaya memahami seperti itu bagi kita itu bahaya tapi kalau kita memahami secara nubuah yang diwirosah yang ulama ini memahami nubuah yang diwirosah yang ulama betapa baiknya Rasulullah orang dikembangkan mencintai Tuhan dari mereka menyembah batu sekarang harkat martabatnya menjadi tinggi karena diajak menyembah Tuhan yang sakit yaitu akan dihirau yang dihirau tanda yang dihirau yang dihirau jadi gak punya ilmu itu, melihat Nabi juga itu orang banyak enaknya jadi Muhammad pengaruhnya banyak sekarang orang yang gak suka dia itu, utama zaman TKI nah ngeyak kia itu kan pengisah TKI dulu, nanamkan orang benci kia itu kan lagi pada ketua priha tengok-tengok ngeyak untuk setoran betul, kalau menuju dulu kalau menanamkan orang benci kia itu seperti itu, enak jadi kia itu, santunya orang berjurit dia tengok-tengok, nanti panenya disetoran itu provokasinya seperti ini nanti yang membenarkan logika itu yorontok berarti, faham yorontok terpapar, kalau di sisa-sisa artinya apa? karena memahami kiai tidak difahami secara nubu nubu tapi kan senang ulama dengan makna difahami secara nubu maksudnya nubu wah, kita bukan jenis krama sehingga ngulang oleh semua nonton dipel Sergey kemudian kemudian kitakan itu lakukan seluruh saya dengan saya bagaimana saya bagaimana ada bagaimana saya senang sehingga ulama itu ada tahapannya, memahaminya, oke ya kita tentu seorang lagi, tentu kita mencintai Rasulullah, dan langsung mencintai Rasulullah itu boleh, tapi tetap harus dengan cara, yang ditetapkan para alamak, tanpa itu kita, itu kan seperti Abi Sofyan, mahamin Nabi, saya ingin mengapa, ini nubuah, beliau punya pengaruh seperti itu, itu nubuah, ini virusan nubuah, kalau yang nubuah gimana, kalau uang benar-benar kan wajar, wajar lah, kalau yang telah dilakukan, apa mana terlibat, bisnis-bisnis yang menjanjikan dolar, oh ialah wajar, uang benar-benar pengaruh, itu kan gak jelas menurut suargo, tapi ini sengaja ini kan orang mesti menurut suargo suargo orang mesti, paham? namastee bariku terus, kalau menurut suargo namastee bariku untuk bujuwayu namastee pariwayo namastee kejuri penak namastee kok tetap di lakon luarikannya 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 jadi itu nyata luarikannya 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 suargo orang mesti aku orang morda barang suargo hahaha hahaha merokok ya namastee tapi jelas lu lewati hahaha potensi kebloknya hahaha mau ringgir-ringgir sekali karena naranjir jalanan liwato jalan aku terbang mana liwato tapi itu jadi merokok itu masyarakat jalan itu tuh ini terus gue liwati luarikannya luarikannya dikandoli kongisar lana sing terbang rapati dikandoli lana wali 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 enggak kenal enggak kenal enggak kenal tapi saya pastikan ya kalau suhu ini enggak senang nabi wajau langsung tapi nandu en para sahabat itu kalau mau mencintai nabi dia pamit saya tahu cara bersolawatnya Allah kepada engkau lalu kita kalau membaca sholat kepada engkau gimana kalau enggak enggak bisa takwari misalnya kusuklah bayang sohabat semua mencintai nabi dan ketika itu sohabat sudah tahu caranya Allah memberi sholawat penggurmatan kepada kekasihnya yaitu nabi Muhammad sholawat inna walaika tahu lalu saya bertanya lalu kita mau mencintai engkau cara bersolawat gimana andain kan tidak diajari nabi maka langsung begini asolatu wassalamu alaika ya rasulullah kamu dapat terhormat pertanyaannya oke di otoritas apa di sholawat yang kerempuan nabi tapi di hari nabi Allah Muhammad wala'a Muhammad kamu mengatakan berarti apa kita diajari nabi kamu itu enggak punya apa kalau kamu hormat saya otoritas itu kembalikan ke Allah salah lagi ya kita ini dibanding nabi kan enggak punya apa kan enggak mungkin cara mencintai kita kepada nabi kita memberikan yang milik kita kepada nabi lu kita di depan nabi itu enggak siapa enggak kelasnya kebaikan kita enggak ada kelasnya tapi kita ingin memberi sesuatu kepada nabi tapi kita enggak punya apa-apa coba kalau enggak ditanyakan dulu kan mesti kita akan ngomong segala kebaikan saya mau tak kasihkan nabi lu itu enggak kebaikan maka harus diwari nabi ku memang lewatnya alam Muhammad kita telah menikmati terus kita secara etika menambahin ini di sini 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 ini kita sekarang kita kita nah artinya apa Nadia mengajari kita Kami tidak punya apa-apa Kalau ingin salawat ke saya Mintalah kepada Sehingga berjaksinya Bulu Nah kenapa Dawa Ali Muhammad Rasa kita sebagai orang seperti itu Misalnya saya dicintai orang Sering tipei duit Tapi Rufin beranak Itu kan Itu kan Makanya menurut ajaran itu fair Senang Nabi ya Senang sah Keluarganya kan Ini ada lucu kan Hurmat bapaknya Tapi anaknya Hurmat orang tuanya Anak ibunya Ya makanya Cinta sejati adalah Ya cinta Rufin Wah ya cinta Keluarganya Nah terus keluarga ini Punya dua makna Ada keluarga karena Gen Yaitu para fagain Ada keluarga karena Wirosah Ini ya Kayak para waw Makanya Nabi Yang dikandu dua kali Bulu Nah sabbatin Semua nasab Baik nasab gen Maupun nasab sebab Itu nanti terpuk Terkuali yang terhubung Nasabku Yaitu misalnya Para fagain Dan yang terhubung Sababku Yaitu para ulang Jadi cara mencintai Semua itu harus ada Misalnya Misalnya Saya seneng Kau itu Bicara Wai Riai Berhubung Saya seneng Jengkol Saya mencukai Jengkol Kira-kira Denduk cinta Denduk kurang aja Bukanku Cinta itu Membiasuatu yang terbaik Berhubung yang terbaik Bukanku jengkol Bik rokok Ini yang terbaik Cinta itu Juga harus dipelajari Kalau mencintai perempuan Ya apa yang dicintai Sama kita Mencintai Nabi Juga harus belajar Nabi itu mencintai Apa Ternyataan paling Dicintai Nabi itu Sholat Sampai nanti kan Wakur Rotoa ini Sholat Kalau sholat kita benar Pasti itu otomatis Buntuk cinta kita Kepada Rasulullah Ria ku kita benar Maka itu Buntuk cinta kita Kepada Rasulullah Makanya ada ulama Menafsirkan ini Itu ada ulama Menafsirkan ini Kalau tafsir yang lazim Kan setiap Adhan Nyebut Allah Juga pasti menyebut Muhammad Rasulullah Itu tentu benar Tafsir itu pasti benar Tapi ada ulama Menafsirkan tambahan Begini Itu masih gak keren Karena kita ingatnya Nabi Perpaketan dengan Allah Itu pas adhan Sama pas sholat Atau pas apa Jumlahnya terbang Tapi yang dimaksud warfah Nala dan tikrok Adalah Tidak ada seorang mu'min pun Yang melakukan kebenaran Kecuali saat ingat Allah Juga ingat Rasulullah Misalnya saya berbuat baik Sama yatim Atau berbuat baik Sama santai Pikiran saya pertama Berbuat baik Sama yatim Itu perintahnya Allah Pikiran kedua Seperti Jawa Nabi Anawakabri Penyatim Kehatan ini Beza Artinya gak mungkin Seorang mu'min Menyebut Allah Kemudian dia tidak ingat Nabi Ketika Lu apek Mesti kan Mereka nabi Santri Wabek Jare sobo Jawa Nabi Tapi Harus diteruskan Lalu kamu tahu Kalau itu Jawa Nabi Jare ulama Mereka yang tahu Yang punya sanat Cara kita Mencintai Masyid kan Nabi ketika ditanya Ya Rasulullah Saya ingin masuk Surga bersama Engkau Lalu apa yang saya Perbuat Jawabin Nabi Apa Ini ala nafs Ya sudah Nabi Suarga Tolong Kamu harus Memperbanyak Sujud Artinya apa Memperbanyak Sujud adalah Cara yang Memudahkan kita Dapat Safaat Rasulullah Selain Baca Sulawat Dan lain-lain Tapi sebenarnya itu Hanya sebagian Cara Baca Soalan Bagian dari Sebagian dari Cara Ada yang Dapat Sohaib Disebutkan Apa Fahid Nih Ala Nafsika Dikas Sujud Kalau kamu ingin Sesurga Dengan saya Maka tolong Kamu bantu saya Berbanyak Sujud Karena Sujud Ini khas Maksudnya khas Begini Berdasar apa Ajaran Rasulullah Saya Maksudnya Maksudnya Tidak ada kebaikan Yang dilakukan Orang Mumin Kecuali Terinspirasi Satu Berintaku Kata Allah Dan berintaku Itu diketahui Lewat Ajaran Ini Juga Usah Nunggu Karena Nafas Terkampas Terkampas Begitu juga Semua Kejelekan Yang kita Tinggalkan Juga Berdasar Satu Dilarang Dan kedua Kita tahu Itu Karena Ajarannya Kita ada Zina Gak maling Gak nyobet Karena Dihancang Meraka Kita tahu Itu Lewat Siapa Tidak ada Orang Mumin Yang melakukan Kebaikan Atau Meninggalkan Kebunyukan Kecuali Di saat Yang sama Yang Menyebut Allah Dan Menyebut Ya Dan Menyesal Taksir Itu Benar Karena Kalau Yang Dita Siti Hanya Adhan Kan Sedikit Jumlah Ya Dengar Jika Kita Pada Nanti Pada Lama Di El Biar Sohabat Mencintai Itu Saja Tanya Andekan Langsung Baca Salah Pasti Redaksinya Salah Mungkin Redaksinya Gini Semua Pembahitan Saya Semua Ini Tak Berikan Kau Pertanyaannya Kamu Punya Apa Dibanding Tapi Dihajari Nabi Guru Ya Sudah Kamu Minta Sama Yang Punya Otoritas Terting Itu Lalu Allah Yang Tidak Terbatas Keberikan Itu Prioritas Kamu Keberikan Allah Diberikan Kepada Kan Nabi Karena Nabi Adalah Sosok Yang Paling Berjasa Kepada Ki Itu Kan Terus Baru Benar Kevianya Benar Cinta Kita Benar Dengan Cara Terima Tidak Tidak Terima animatik